Edo Febriansyah adalah pemain sepak bola profesional yang berasal dari Indonesia dan saat ini bermain untuk klub Persib Bandung. Berikut adalah beberapa informasi tentang karirnya. Nama lengkap, Mohamad Edo Febriansyah. Tanggal lahir, tanggal 25 Juli tahun 1997, lahir di Kediri. Posisi, B kiri, dikenal juga bisa bermain sebagai winger kiri. Karir klub, Edo memulai karir profesionalnya di Persib Kediri di Liga 2 pada tahun 2019 dan membantu timnya promosi ke Liga 1. Setelah itu, ia pindah ke Persita Tangerang pada tahun 2020, dan kemudian ke Rans Nusantara FC untuk musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Pada Juli tahun 2023, ia bergabung dengan Persib Bandung dengan kontrak 2 tahun. Karir internasional, Edo telah mewakili tim nasional Indonesia dan memiliki 13 caps untuk tim senior hingga saat ini. Prestasi, selama bermain untuk Rans Nusantara FC, Edo mencatatkan 25 kali menjadi starter dengan total 2.168 menit bermain, mencetak 5 gol dan 5 asis. Edo Febriansyah dianggap sebagai tambahan yang berharga untuk Persib Bandung, memberikan lebih banyak oksi di posisi back sayap kiri dan diharapkan dapat membantu tim mencapai target juara di musim baru Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Edo Febriansyah mengalami penurunan performa sejak bergabung dengan Persib Bandung, yang menyebabkan ia lebih sering dijadikan pemain cadangan. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin berkontribusi pada situasinya. Adaptasi dengan skema tim, Edo mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan skema dan strategi pelatih Persib Bandung, yang berbeda dari klub sebelumnya. Persaingan posisi, Persib Bandung memiliki banyak pemain berbakat, terutama di posisi back kiri, yang meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Edo telah menerima kritik dari para penggemar Persib sealam dunia yang dikenal sebagai Boboto, atas performanya di lapangan, yang mungkin mempengaruhi kepercayaan diri dan kesempatan bermainnya. Penting untuk diingat bahwa transisi antar klub bisa menjadi tantangan bagi pemain, dan memerlukan dukungan dari tim dan penggemar untuk menemukan bentuk terbaik mereka. Statistik dan kualitas permainan Edo Febriansyah di Persib Bandung menunjukkan penurunan performa dibandingkan dengan musim sebelumnya saat ia bermain untuk Rans Nusantara FC. Berikut adalah beberapa poin penting dari statistiknya. Penampilan, Edo Febriansyah bermain sebagai pemain cadangan di Liga 1 2023-2024 dengan waktu bermain yang terbatas. Kontribusi gol, selama bermain untuk Rans Nusantara FC, Edo mencatatkan 28 pertandingan, 6 gol, dan 5 asis. Namun, kontribusi golnya di Persib Bandung belum tercatat signifikan. Edo Febriansyah telah menjadi sorotan para pendukung Persib Bandung, yang dikenal sebagai Boboto, terutama setelah pertandingan melawan Persis Solo 1. Kualitas permainan seorang pemain dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk adaptasi dengan tim baru, persaingan posisi, dan dukungan dari penggemar. Edo Febriansyah, dengan pengalaman dan kemampuannya, memiliki potensi untuk meningkatkan performanya dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Persib Bandung di masa depan. Persaingan untuk posisi back kiri di Persib Bandung sangat ketat, dengan beberapa pemain berbakat yang bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Berikut adalah beberapa pemain yang terlibat dalam persaingan tersebut. Daisuke Sato, pemain berpaspor Filipina ini tampil sebanyak 31 kali di musim lalu, mencetak 2 gol dan 1 asis. Meskipun posisi aslinya sebagai back kiri, Sato lebih sering dimainkan sebagai back tengah oleh pelatih Luis Mila karena gaya bermainnya yang tangguh. Zalnando, sebelum mengalami cedera, Zalnando adalah pemain kunci di sisi kiri, namun hanya tampil 9 kali di musim lalu karena cedera patah tulang kaki. Setelah pulih, ia telah memperbarui kontraknya dengan Persib hingga 2026. Rezaldi Ehanusa, didatangkan dari Persija Jakarta di tengah musim, Rezaldi tampil 12 kali dengan sumbangan 2 asis untuk klub barunya. Edo Febriansyah, bergabung dengan Persib berdasarkan rekomendasi Luis Mila, Edo diharapkan dapat memberikan kontribusi besar di sektor kiri, namun harus bersaing ketat dengan pemain lain untuk mendapatkan waktu bermain satu. Persaingan ini mencerminkan kedalaman skuad dan kualitas yang dimiliki Persib Bandung, di mana setiap pemain harus menunjukkan performa terbaiknya untuk mendapatkan kesempatan bermain. Edo Febriansyah, dengan pengalamannya, diharapkan dapat meningkatkan performanya dan menjadi bagian penting dari strategi tim di masa depan. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila, memiliki harapan tinggi terhadap Edo Febriansyah. Berikut adalah beberapa komentar dan harapan yang disampaikan oleh pelatih. Kesan pertama, pada latihan perdana, Edo mengaku kagum dengan sosok Luis Mila dan berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk musim ini, dengan harapan membawa Persib menjadi juara di Liga 1. Adaptasi Edo merasa adaptasi di Persib Bandung berjalan lancar, terutama berkat dukungan kekeluargaan yang ada di tim. Ia juga mendapat bantuan dari Rahmat Irianto untuk beradaptasi dengan cepat. Komentar pelatih, Luis Mila mengakui bahwa Edo adalah pemain yang dibutuhkan tim dan diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan. Mila menghargai pengalaman dan strategi yang dibawa Edo ke dalam tim. Dengan dukungan dari pelatih dan rekan satu tim, Edo Febriansyah diharapkan dapat meningkatkan performanya dan memenuhi harapan yang telah ditetapkan oleh klub. Sedangkan menurut pelatih Bojan Hodak, Edo Febriansyah belum mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain, yang berdampak pada kondisi fisiknya. Hodak menekankan bahwa latihan saja tidak cukup tanpa pertandingan yang sebenarnya, karena pertandingan memberikan kondisi yang berbeda dari latihan. Hodak berencana untuk memantau kondisi Edo setelah kembali dari Qatar dan akan mengevaluasi apakah Edo akan bermain sejak awal atau duduk di bangku cadangan dan bermain di babak kedua. Selain itu, Hodak juga mengungkapkan bahwa Edo masih dalam proses pemulihan dari cedera, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa dia belum tampil maksimal tiga. Hodak percaya bahwa dengan pemulihan yang tepat dan penyesuaian kondisi, Edo dapat kembali memberikan kontribusi yang signifikan untuk Persib Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!